Intro Andaikan Syahnas Sadika tak meraih popularitas, bukan berarti tak ada satu lemari khusus untuk menyimpan koleksi sepatunya. Berlabel adik bungsur Raffi Ahmad, meski tanpa karir di panggung hiburan, Syahnas bisa dengan mudah menambah koleksi sepatunya. Apalagi ia yang kini berstatus selebriti, tentunya menjadikan dirinya untuk menambah koleksi sepatu di lemari. Lantas seperti apa? Dan berapa banyak jumlah sepatu Syahnas tersebut? Ini adalah lemari-lemari di mana sepatu aku tersimpan di sini. Tapi sebenarnya gak cuma sepatu aku doang sih, ini tuh sepatu-sepatunya juga barengan sama, kan kakak aku perempuan, kita tuh barengnya semuanya barengan. Pasti aku, mama, sama teteh tuh barengnya bertiga, jadi kita tuker-tukeran. Nah disimpan tadi di sini, nih... Ukurannya sama semuanya? Ukurannya sama loh. Jadi enak banget, jadi kita barengan, ganti-gantian aja. Yang mana kadang-kadang rebutan bahkan. Aku mau ini, aku mau ini gitu. Kadang-kadang rebutan. Ada selera-selera ibu-ibu lah. Aku kan, aku masih anak muda, jadi kadang-kadang... Tapi banyaknya sih sama sih, kalau untuk yang sehari-hari gitu sih sama. Keralatan sebenarnya, ribet gak ribet sih. Paling kan ya dibersih-bersihin aja, dilap-lapin, terus diberes-beresin gitu aja sih, gak begitu ribet lah. Seneng aja sih kalau ngurusin barang sendiri. Meski cukup banyak menyimpan sepatu dengan berbagai model dan warna, Syahnas tetap saja memilih beberapa yang memang menjadi favoritnya. Bisa saja, sebagian koleksi sepatunya itu belum pernah dipakainya. Aku banyak yang sering dipakai, tuh ini nih, ini sering. Ini sering aku pakai. Ini juga ini. Ini sering karena masuk ke gampang. Ini juga sering. Aku lebih sukanya maksudnya warna-warna yang netral, jadi bisa dipakai. Kadang-kadang juga ini, kalau misalnya ini, ini harus selalu ada di mobil biasanya. Ada yang harus selalu ada di mobil, jadi biar gampang, selalu udah ada di mobil. Karena misalnya yang gampang masuk sama warna apa aja gitu. Honor pertama, yang mana ya? Gak ada di sini deh, kalau gak salah adanya di, entah di rumah tete. Jadi kita tuh karena saking bareng, kan rumah tete di sebelah. Jadi saking bareng, jadi kadang-kadang sepatu aku suka ada nemprok di sana, sepatu tete nemprok di sini, ya udah bareng-barengnya semua nanti tiba-tiba, sepatu di mana ya? Oh di rumah sana, di rumah sana. Gitu sih, gak ada di sini deh kayaknya. Banyak sih, bingung. Gak sih, kalau aku orangnya gak yang misalnya, pengen ini terus dicari-cari, jarang kayak gitu. Jadi aku biasanya orangnya kalau, gak disengajain belanja juga, misalnya lagi jalan-jalan kemana, terus nemu yang lucu, eh beli ah gitu. Jadi gak yang disengajain, mau ini-ini gitu, jarang sih kalau kayak gitu, maksudnya jadi seringnya kayak spontan aja, ada yang lucu langsung beli gitu. Bagaimana cara Mike Lewis memanjakan sang buah hati, selengkapnya hanya di Jumi Camp?